Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Aqibatulilmutaqin Walaudwana ila ala zalimin Asyhadu an la ilaha illallah Wawadawun la sharika lah Ilahu al awalina wal akhirin Allahumma salli wa sallim mubarik Ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa akalallahu ta'ala Fi quranin kareem Wa astaghul qailin Ya ayuhal ladina amanu La tulihikum amwalukum Wala awladukum An zikrillah Wa man yab'al dharika Wa alaika humil khasirun Wa kala habibuna sallallahu alaihi wa sallam Afa bil mawti maw'idhan Sadaka Allahul adhim Sadaka Rasulul kareem Wa nahmu amal dharika Minasyahidina syakirin Wa laudwana ila ala zalimin Allah Allah Wa la quata illa billah Allah Allah Wa la quata illa billah Il a'alil adhim Wa ala rabi syurah Disadri wa yisri amli Wa hlul ulatan milisani Yafqahu qawli Yafqahu qawli amabat Ibu-ibual hadir alamakumullah Yang berhamati Allah subhanahu wa ta'ala Wujud syurah alhamdulillah Kita panjatkan kehadir Allah subhanahu wa ta'ala Pada pagi hari ini Kembali kita sama-sama Dapat melanjutkan kegiatan Ta'lim kita Mudah-mudahan Apa yang kita pelajari Nantinya bermanfaat Dapat kita amalkan Dengan sebaik-baiknya Yang tentunya kita mengharapkan Semoga amal ibadah kita Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam Semoga terlimpah dan terjurah Selalu keharibaan Jujuan kita baginda Rasulullah Para sahabat Ka'abad Wa ikut berhiyah Hingga akhir zaman Melanjutkan pembicaraan kita Dan Sabda nabi kita Sallallahu alaihi wa sallam Naja awaluhadil umah Bilyaqini wa zubdi Wa yahliku Akhiruhadil umah Bil buhli wal amali Artinya Lepas permulaan umat ini Daripada segala kejahatan Dengan yakin dan zubut Dan binasa Kemudian umat ini Dengan sekirat Dengan pikir Dan dengan lanjut Melanjutkan cita-cita Maksudnya Boy Umat-umat dahulu Salamat Mereka itu Daripada Kebinasaan Disuruhkan Yakin mereka Dengan Allah Dan Tertanam Sifat suhud Mereka Terhadap dunia Nah sedangkan Binasanya Hancurnya Hancurnya umat Terkemudian Ya kita-kita nih Di akhir zaman Dengan sabar Bakhil Bakhil kenapa Amalam Wal amal Amal Amalmi Mereka ini Yang dahulu Tertanam Ujah Nabi Keyakinan Bahwa hidup Kita ini Sudah dijamin Allah Makanya Adakan ayat yang berbunyi Tidak ada jinatang Yang melata di muka bumi Ini sudah dijamin Allah Rezakinya Secara hakikat Kita ini sudah dijamin Tuhan Munmasih Hajah hidup Adat pemakan Apabila Kadir lagi Rezaki kita Ya mati itu deh Jadi kuranglah mati itu Habis rezakinya Munmasih ada rezaki Kata pencang mati Kalau masih ada Rezaki Ya lo Berbalik Kebetulan 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 Rezaki masih ada Rezaki masih ada Berarti umur Tuhan masih ada Nah Begitu juga Dengan tertanam Zul anak Zul ini Kan dua sifat Keyakinan dengan rezaki Tertanam Zul Alti Zul itu Apa ya Di hatinya ini Ada Mankamaki Sesuatu yang Bukan haknya Bukan Bukan ampunnya Dan sesuatu Yang tidak ada Pada dirinya Jadi itu Kadang membayangkan Misalnya Contoh Malihat orang lain Nukar ini Nukar ini Nukar ini Kinyak ada Kering ya Raja kinyak Bukan sebeliknya Marangut Orang lain Nukar Sebeda mutur Marah pingin Nukar Nukar motor Pingsan Macam-macam Kawan Nihiga Kawan Nukar baju hajar Abang Abang Kenapa Dua macam Dua macam Cuma kita sadari Allah Ini kita Masing kita Alti Bakhil Nah Apa Berikan lah Sahawah Murahan Nah Jadi Altimurahan Ternyata Kalau kita Apa namanya Ada di sana Al-Bakhilu Adullullah Ya Apa namanya Al-Bakhilu Adullullah Walaukana Abidan Wasahiyu Habibullah Walaukana Pasikan Orang yang Bakhil Yang kikir Yang Pamalar Begitari lah Itu Musuh Allah Walaupun Orangnya Pak Ibadah Pak Amal Wah Danarajim Sembayangnya Tahajudnya Untuk ilmunya Tapi Pamalarnya Luar biasa Itu adalah Musuh Allah Sebaliknya Orang yang Murahan Dermawan Bekasih Allah Walaupun Orangnya pasti Terdapat Ibadah Cuma banyak Murahan banget nih Artinya membantu orang Tentakawan dengan harta Tenaga Pikiran Nah lalu Makna Dermawan itu apa Ternyata Boy Yang dimaksud dengan Apa nanya Dermawan ini Bukanlah wajib Kalau misalnya Orang ini kan Bajakat deh Alta umpuhannya Sekian Bajakatnya Itu Belum dikatakan Orang Dermawan Belum dikatakan Orang yang Murahan Karena Jakart Itulah Hak orang lain Itu hak orang Belum dikatakan Dermawan Orang itu Belum dikatakan Pemurah Kalau Mahanya Bajakat Harta Wajib Tengah 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 Makna Dermawan itu baik Kita ini Hakun Bersadakah Biasa orang ini Bersadakah sesuatu Bukan Harta Zakat Bukan itu Namun Harta Zakat Biar berapa banyaknya Itu bukan Dermawan Karena itu hak orang lain Dua macam nih Penyebab Binasanya Umat dari zaman ini Di penghujung ini Karena Bakhil Dan karena Terlalu banyak Hayalan Terlalu banyak Angan-angan Kita-kita Yang Belum Kesampaian Belum Takabul lagi Bahari Aku tahu Sudah Yalah Gaduh ikam Mulai Nih Nih Sudah Aku Handak Ambil Bagusannya Ya Tapi Aku Nih Anak Nih Eka 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 Bulu Misalnya Bukul saya, amun anaknya ada Menangkan dia menjunongnya atau apa Pokoknya wajib Pokoknya wajib Syukur-syukur Amun anak lelaki Amun anak kita lelaki Marah aja tuh Anak lelaki itu kan dia amunnya begini Musyainya masih Aget-aget anting gencak paget Ada ganteng Ini misalnya Ada judulian, aku juga Kata bapak, ikan wajib mengukusi aku Amun anak kita lelaki Amun anak bini Kenapa ini Ang lelaki, kan wajibnya Mengukusi kita Kenapa Kenapa Hak kewajiban itu Tergantung kepada ahli waris Makanya hukum agama ini kan Terkadang kita takutin juju Nah apalah Ini ada jauh sekali terjadi permasalahan Ikam bila memberi Umam muka itu Bu ucap Nabi ini lawanan lelaki ini Abahnya ayah Bila pian memberi umama ulon Tuh juta, ulon sejuta aja Bu ucapnya harus sama Tapi Bini ini menuntut supaya sama Lawan pietan, lawan bintu Karena itu adalah Itu kewajibannya Suami ini Apakah kepada orangtuanya Ada kawal kita malah Itu anak bujur, anak agama ini Anak bujur Biar lah Berarti hak wajib itu adalah Yaitu seorang anak lelaki Apakah itu wajib Ini terkadang paling banyak ini Justru menggaduh kuitan Sudah tua anak bibi ini Hibah itu kuitan Anak lelaki ini Dari rumah harum Itu hukumnya haram Sudah diharkannya Sudah dua-dua dapat dua bagian Tepat itu Padahal kalau anak Anak itu Bibi ini Yang wajib mengungkusi kuitan Adalah anak lelaki Bukan anak bibi ini Sudah beri suami Itu lah Kita tidak tahu masalah Kenapa? Karena kita mengkaji Wujurnya Kenapa semuanya Masalahan rumah tangkip tuo Supaya tahu Hukumnya Nah Kembali bulan Dan 1 Kenapa? Anak lelaki Cuma ketahuan bertanggung jawab Karena apa? Karena cinta alhamdulillah Jadi Bini Maka bersilih-silih baju Macam-macam sudah kuitan orang beri duit sebulan sehari 50.000 yang menyambat sudah habis ini orang ketua 6 juta 2 juta orang yang berjual ini ya biasa ya sudah kuitan aduh nah itu yang berbahaya badannya masyarakat masyarakat tapi pertanyaannya dimana di tanggung kita maaf Allah, orang laki malah, orang laki malah, orang laki malah, piat piat artinya apa? pertanyaannya adalah bini itu suha menyekelahkan laki mulai melahirakan maungkusi nyakolahakan sampai saljana sampai begawi sampai jadi siapa namutik buahnya? mininya sudah namutik kenapa? surat ngolong-ngolong tiga mana? tiga kan lima tiga jadi apa itu? awas jangan jangan jaman berubah mungkin apalagi kan dilihat ini kan nah akhirnya pas badas-badas gada-gada kita aja makanya itu kan hadis nabi itu biar kita baca ujaran surah ini biaru abakum tabirakum abna'ukum itu hadis nabi sahih ini biaru abakum tabirakum abna'ukum berbaktilah kamu nih kepada orangtuamu abakum itu mama abah berbaktilah kamu kepada orangtua kamu niscaya anak-anak kamu akan bakti kepada kamu jadi intinya nabi munhanak anak kamu itu Pak Asyad lawan ikam ikam dulu Pak Asyad lawan kuitan bakti lawan kuitan buah itu jatuh jauh pada kapurnya ada batalnya ada daun teman aja lihat nyata jadi sudah tahu kan apa salah ku ujar apa salah ku anak-anak maksudnya maksudnya ujaran banyak jadi sudah hanya ujaran pas hujung-hujungnya karena kita nah pas yang panggung pulang kita hujung lanjutkan mulai nah jadi tulul amal ini penyebabnya biar jadi pamala ini karena kita terlalu banyak kialang aku ini ini aku berhenti maka aku anak rencana aku itu penyebabnya jadi pamala itu penyebabnya karena terlalu banyak kialang 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 akhirnya kialang ini para kuasaan kuasaan i Wah baju ada kiala minyak larang karena minyak awal, karena nukar 10 bus hanya sering minyak sudah abut mikirakan belum main lagi nah kita timbul hayalan buah macam-macam belum bapaknya ada gini sudah merancang macam-macam nah ini akhirnya lalu patak-patak aja duit simpan-menyimpan, bagus sih cuma jangan ketan laluan terlaluan lupa lawan kewajiban nah jadi penyebabnya yang paling besar, baik pemalah itu adalah karena terlalu banyak hayalan, lawan harapan lawan cita-cita macam-macam gisam Tuhan mungkin agisam sakit gisam Tuhan mikirakan nah itu akhirnya jangankan kalau orang lain cucu saja minta menciring matanya kesehatan dijerungi karena saking pamalanya ada yang macam-macam patak mematak kok ada beri kita santai ya santai ya orang beri tak ada simpan patak mematak duit dari ngkongan 1000-2000 sampai jutaan jutaan kita umpul gisam nafas ini tahu jauh ini gisam Tuhan rupanya apa deh rupanya cucu ini ada nafangal cari-cari-cari-cari depatnya depatnya paling nyapian pas dalam bental pintanya naf Tuhan ya bental itu dijahit ya dibuat ke dalam lalu ada dalam rupanya nafangannya kecucu ini tau tamuannya bawa nyala untuk hadutnya tahu lagi ya ya yang paniniannya dia tahu dia tahu pada hilanglah awah saburan dua bulan dia berada bah kenapa mana kimpis bentar aku nih lihat di hilang abur sirin siapa aja malingnya nih tahu pada pacucuan sekarang maka beri mau kan iwak berpikir nak asanya tawaman awal nak asanya iwak ngapinan langsa enuk ngelisut gitu kan itu masalah hidup baru lagi kita mati masih yang ngumpulakan pas kita mati nah nyaman hidup mana nyanya mati kalau makannya hidup kalau matinya kembali ini banyak nang tulul awal ini dua macam ini perbahayaan perbandingan Rasulullah banyak kiasan kita cuma kita mengisah kiasan diri kita bukain ini kita artinya bahayanya celakanya orang apa malam dan baiknya orang apa murah ya kan masuk lah ya seorang perempuan masuk neraka masuk neraka itu nang jelas hadis nabi nih seorang perempuan ini masuk neraka gue jadi pada saat itu anak-anak ini pemimpinan niwetnya tuh datang pada nabi bang datang pada nabi mana nangis hujan anak-anak ya Rasulullah pulung pang doakan tangan ulun supaya sembuh tangan ulun ini mati hujan nabi kan apa malam tadi lupa mimpi Rasulullah melihat ulun dikuitan ulun dalam na'api neraka mama dalam na'api neraka nah indah itu ulun paraki hujan ulun kenapa makamak maka pian masuk neraka padahal pian nih dahulu hidup dia orang sama yang tahajud sama yang na'pa tarawih sama yang berjamaah menuntut ilmu rajin baca quran kenapa pian masuk neraka hujan anak-anak nih ikan tahu lah nak dahulunya aku termasuk orang yang sangat pamalan pamalan ini ada ibadah cuma pamalan kenapa bangunisani ini pasti beneran madan nah jadi hujan anak-anak oh itulah kemudian buat aku kenapa pian ini nang-nang pian menghibah-ngibah daripada api neraka ini saya cari kain lawan saya butuh minyak panah minyak gas nah itu nang-nang pian-nang pian daripada kubur api neraka nang-nang pian wahai nang-nang pian kan anak-anak ini nang-nang pian mak ini hujan anak anak ini hujan umani dahulu nang-pianah aku bersadakah waktu itu pun di sebelah rumah kapajahan lampu lampu pajak datang kan minta sejenungnya minyak gas kan saat-saat ini sabutul minyak gas kan batu kucak beri apa akhir bisa menyarak kita nah itu hajan aku bersadakah nah hujan aku anak-anak inilah mama abang 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 nyaman naik orang apa lawan rasulullah di talaga rasulullah dengan talaga kausar datang anak-anak ini menunti kuitan lelaki hujan anak-anak ini wai abang itu mama dalam neraka pulung pemikiran syafaat pulung hanami tabay hujan lelaki Allah haramkan talaga nabi ini diminum orang yang pamalar jadi orang mabahil minum talaga nabi rupanya anak-anak ini kan talaga nabi itu banyak kibuk anak-anak ini pada berpadah lagi bawa langsung pada dalam neraka lelaki bawa lalu diminumkan kepada orang tua bini nah setelah minumkan itu terdengarlah suara mudah-mudahan Allah matikan tangannya yang mengambil banyu talaga nabi tanpa izin lalu akhirnya pas dia bangun tangan langsung mati karena sayangnya nah lalu nabi berucap berdoakan nabi kebahilan umamu apalagi jadi bahil ini gampang kenal akibatnya cuma kita memang merasa karena terlalu banyak angan-angan jadi hati-hati terlalu tinggi macam-macam banyak banyak terlalu terlalu banyak khayalan nukar baju ini bertiga pengantinan sudah merancang simpan menyimpan kepadah kadida kadida banyak kalau nukar